Ketua, hari ini Komisi A mau melakukan kegiatan apa, ketua? Ya, hari ini sebenarnya kan karena ada dua pelurahan mengirimkan surat kepada Komisi A terkait PPSL yang belum diselesaikan Dari 2019 sampai dengan 2022, maka kita undang Lurah Cimpangan, Lurah Cilangkap, Pak RW-nya dengan BPN Untuk minta penjelasan, ternyata kan ada proses-proses yang harus dilalui Kalau data yang kita dapatkan adalah bahwa masih ada di Kelurahan Cimpangan itu 173 bidang yang belum selesai Sertifikat melalui program PPSL Di silangkap itu kurang lebih 1.500 lah dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 1.500 bidang Nah, tapi ada sebuah keputusan berlaku hari ini BPN akan memfasilitasi minggu depan untuk dikomprotir satu per satu ya Dengan bidang-bidang by name by address-nya Persoalannya apa, kenapa ini? Karena sudah ada yang sudah ada peta bidangnya, ada NIB-nya Tapi kok belum keluar nih sertifikatnya, belakangnya apa sudah saya ketemu Nah, tadi keputusan kesepakatan bersama, dua pelurahan ini Minggu depan akan diundang BPN, Lurah-nya, RW-nya, RT-nya Membawa berkas by name by address untuk dikomprotir satu demi satu Kendalanya kebanyakan? Nah, makanya kendalanya kan banyak hal Kita belum bisa melihat berkas satu demi satunya Karena begitu banyak Maka minggu depan kesepakatannya itu akan terlihat Ya, masalahnya apa nih? Sudah ada INIB, sudah ada peta bidangnya, kok gak bisa terbit? Karena kata BPN ada dua, ada dua jenis PTSL Jenis PTSL yang sampai K3 dan K1 Kalau K3 itu hanya proses sampai peta bidang K2 itu sampai NIB, K1 itu sampai jadi sertifikat Nah, tetapi proses pengukuran yang dilakukan oleh BPN itu 2020 itu hanya K3 Tapi 2021 ditaikan menjadi K1, jadi sertifikat Jadi intinya gitu Nah, makanya dilihat satu demi satu persoalan Apakah ini overlap, apakah ini persoalan dari Belum lengkapnya, kalau itu waris, warisnya belum ada gitu kan Kalau itu tumpang tindih, tumpang tidihnya sama siapa Ini harus dilihat satu demi satu berkasnya Tadi kan secara sporadis, kita belum tahu Tapi berkas yang diajukan oleh Lurah, Cimpawan, dan Cilangkap Melalui Komisi A, kita sudah serahkan kepada BPN Jadi sampai saat ini BPN masih mempelajari apa kesalahannya? Iya, nanti minggu depan akan dibuka semua berkas satu demi satu Dan saya juga minta Komisi A untuk dapat mendampingi Lurah, RT, dan RW di BPN Kalau Komisi A sendiri minta targetnya ke BPN, penyelesaiannya sampai kemana? Ya tadi saya sampaikan, karena ini bukan kewenangan kita Kita hanya sebagai fasilitator atau sebagai pengadvokasi laporan dari kelurahan Kita sih kepinginnya sesegera mungkin dan sesama mungkin Jadi saya bilang, kalau saja penyertifikatan atau blanko sertifikat Atau kewenangan penerbitan sertifikat pemerintah kota yang punya kewenangan Itu bisa dikasihkan kapan? Sebulan? Dua bulan? Makanya hasil besok, minggu depan itu, itu menentukan kapan jadi sertifikat Tapi masyarakat semua mintanya jadi sertifikat kan? Ini kan sudah ada yang ada peta bidangnya, NIB-nya kan gitu Kalau yang tumpang tinggi, sengketa, dipurangin berkasnya Ini kan semuanya berkasnya yang nggak pula Masih di BPN Waktunya ketua siap memperjuangkan dan mengawalnya ketua ya? Pasti, sebenarnya kan dari awal, dari tahun 2022 Saya ngomongin terkait PTSL Saya pikir ini kan sudah tuntas semuanya Karena waktu itu Bu Eri kan berjanji di ruangan ini juga Akan menyelesaikan semua persoalan PTSL Baik itu oknum-oknum yang pulih Maupun sertifikat melalui program PTSL yang belum selesai Oh ternyata kan masih banyak, belum selesai Nah maka ini kita panggil lagi Kita bisa memenangi janji BPN untuk menyelesaikan Kan begitu kan? Nah ini kita sepakat Minggu depan akan diundang BPN Kelurah, RW, RT, membawa berkas Bisa dikompronasi satu persatu berkas itu Masalahnya apa? Tapi ini enggak lewat tahun dari program yang ditentukan Bang? Enggak loh, PTSL itu kan berlaku dari 2018 sampai 2025 Sementara target BPN Depok 2025 adalah lengkap Artinya semua bidang yang ada di seluruh kota Depok Setelah-setelah kepikat Loh ternyata banyak persoalan Karena ini yang sudah keluar peta bidang dan NIP Berkasnya enggak dibalikin oleh BPN kepada pelurahan Ideannya setelah tahun lah bang selesai lah ya? Enggak, kalau sudah ada NIP kan cuma nyetak di Blanko Enggak maksudnya seharusnya dari awal gitu Seharusnya, kalau terfokuskan gitu kan Bahwa program Presiden Jokowi terkait PTSL Penyertifikatan bidang-bidang tanah masyarakat Ini kan harus selesai Ditargetkan oleh pemerintah Walaik Presiden 2025 seluruh di Indonesia ini sudah bersatu Ketua, terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati